Yap, video ini isinya hanya curhat tentang Mika Mika, Mika, Mika guys, kalian udah sering liat Kalo dimana itu Misono Mika itu selalu hadir di live chat ya guys ya Dan ternyata setelah kalian menonton video ini guys 3 hari lagi Mika itu bakal rilis di global ya guys ya Ini adalah profil dia yang mana kita akan bahas sedikit guys Ini bukan review ini, hanya isi curhatan ya guys ya Tentang Misono Mika, 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 Mika ya guys ya Jadi Mika itu striker guys Mika itu striker ya guys ya Dan kalian liat, dia ini sudah banyak sekali diagung-agungkan pada para sensei disana guys ya Dia juga bisa memporak-porandahkan ya guys ya Dinding-dinding syahwat para sensei ya guys ya Terutama mungkin dari Korea Gak tau di Indonesia juga kayak seperti itu ya guys ya Terutama juga di JP kemarin ya guys ya Jadi Misono Mika ini hadir guys ya Yang bakal hadir sebenarnya harusnya di 2 anniversary guys Harusnya di 2 anniversary yang mereka hadir Tapi ternyata dia di global tuh gak 2 anniversary-nya global Tapi dia di JP 2 anniversary Dia ini jujur aja guys sempat langsung buat aku blow mine pertama kali ya guys ya Kenapa? Karena Mika ini itu sangat-sangat broken ya guys ya Mungkin kita bahas skill-nya nanti ini Tapi video ini isinya hanya tentang Mika guys Gak ada yang lain temen-temen ya Dan ini juga equipment-equipmentnya guys Kalian bisa lihat ya Dan dia mood-nya itu bagusnya 2 ya Sama seperti anniversary yang lain Sama seperti Wakamo Sama seperti Hoshino Dan juga sama seperti dia juga Nanti 2.5 juga bakal sama seperti dia temen-temen ya Jadinya ini sangat mengembirakan buat para global ya guys ya Terutama kalian ini Yang udah lama sekali nahan gacha guys Bergembiralah kenapa? Karena gak akan pernah kalian salah Yaitu invest di Mika Kenapa? Invest di Mika ini guys Adalah salah satu investment terbaik di game ini guys ya Percaya aku Nanti kalian akan berterima kasih guys Jadinya aku akan katakan dari sekarang Sama-sama guys ya Membuktikan pada diri kalian sendiri guys Kalau Misono Mika ini sangat-sangat ini broken dari segala sisi guys ya Emang bener dia butuh Puka Kenapa? Karena skill cost-nya 6 guys Dengan segala kit-nya ini aku gak melihat lagi Sebenarnya ini cost-nya pun bisa 8 sebenarnya guys Tapi dikasih 6 Dikasih lagi ada Puka guys ya Dan dia juga semua critical ininya guys ya Oke sekarang kita bahas lagi lebih lanjut soal Mika guys Kita kupas luar dalam guys Aku gak bisa jelasin disini guys ya Tapi Mika ini salah satu karakter yang tinggi sekali evasionnya guys Kalian lihat disini Ini 1867 guys ya Ini menyaingi para tank-tank ya guys ya Bahkan Atsuko pun Subaki pun Itu lebih rendah evasionnya daripada Mika guys Dia juga pake submachine gun Yang mana dia ini sebenarnya jadinya itu attack speednya itu kencang sekali guys Sebagian submachine gun Dan yang kalian lihat itu pada level 85 guys Dan di posisi front dia itu HP-nya 78K Jadinya dia ini sejak ada Mika guys aku gak butuh tank warna kuning lagi Bayangin guys ya Bahkan dalam beberapa kesempatan itu Aku bawanya Mika sebagai tank guys Kenapa? Karena dia juga bisa Ngasih dealer dan buff dirinya sendiri ya guys ya Dan juga Dia juga HP-nya gede tentu saja ya guys ya Jadinya Mika ini bener-bener Yang dibuat sebagai Kalau kalian pernah tahu istilah Kirito guys ya Kirito itu dijuluki bitter ya guys ya Atau beta-teaster atau cheater ya guys ya Mika ini salah satunya seperti itu guys Kenapa? Karena skill-nya ini bener-bener di luar nurul ya guys ya Gak ada high call ya guys ya Gak habis fikri temen-temen ya Maaf ya buat temen-temen yang tadi namanya-namanya seperti itu ya Nah ini juga dia terlebih lagi Kenapa guys ini broken-nya parahnya Dia dikasih equipment-nya itu badge Lihat Badge itu adalah equipment paling broken sejauh ini Kalau menurut aku guys ya HP-nya nambah 12.000 Nambah recovery boost-nya 3.400 34% yang berarti dia menerima heal lebih banyak Dan nambah maksimal HP 24% Dan nama ya pasien 450 Bayangin Bayangin guys Sedangkan ini aja yang lain-lain tuh gak dikasih kayak gini Malah dikasih dia seperti ini guys Berarti apa? Emang dia dicintai sama Nexon dan Yostar ya guys ya Mika ini ya guys ya Jadi kalian juga bisa mencintai dia sama seperti aku mencintai dia guys Tapi dia tetap milikku Asik Eh isinya video ini hanya curah tentang Mika ya guys ya Dan ini juga L2D dia ya guys ya Dia yang menyuruh kita untuk menemani dia dari malam sampai pagi ya guys ya Dia gak akan buat kalian tidur guys ya Entah berapa ronde Maksudnya berapa ronde kalian adu panco ya guys ya Karena dia sebutannya itu namanya Gorilla ya guys ya Waifu Gorilla guys Kenapa? Karena dia emang seperti ini guys Beda dari rupanya Tapi ternyata kekuatannya seperti Gorilla guys ya Kuat sekali Sekarang kita akan tes dia di battle ya guys ya Ini finalnya kita battle Kita akan tes dia guys Ini bahkan HP-nya itu jauh lebih banyak daripada Sam Rosino ya guys ya Sam Rosino aja guys ya Dengan UEB 1 Karena dia tank itu HP-nya cuma 60 ribu guys ya Walaupun dia pake tas ya temen-temen ya Tapi diartinya ini pake submachine kan Sebagai pengguna submachine guys guys Dan dia juga yang HP-nya gede sekali tuh The Mac Dealer ini benar-benar gak masuk akal Mika ini guys ya Jadi kita mulai saja guys Kita tes langsung di battlefield temen-temen ya Oke jadi kita akan tesnya itu di stack biasa aja guys ya Karena ini aku pengennya tes di boss raid Tapi Wakamu udah kelar hanya di hovercraft ya Jadi ya temen-temen seperti kalian liat ini Kita pake hoshino ya guys ya Dan ini untuk ngebusin ini-nya energinya Ininya skill cost-nya Dan juga kita pake ini murid baru Samar Siroko ya guys ya Dan juga bisa ini Dan juga kita pake fuka buat ngurangin cost-nya Mika ya Ini kita hanya tes nanti yang di ini ya guys ya Yang lawan ini yang lawan merah Terus kita kuning disini Kita liat ini dapet rank apa guys ya Jadi ingat mereka berdua itu adalah posisi prone guys ya Aku gak bisa tes secara lebih mendetail lagi temen-temennya Tapi nanti kita akan bahas bahasan skillnya Liat dapet S guys bayangin Itu dapet S Nah sekarang kita liat ya Bari kesini ya Eh jangan skip Oke kita liat Ini lawannya boss kecilnya Mini bossnya guys Walaupun bukan boss ofisialnya ya Artinya ya Mika ini sangat-sangat bener-bener viable Di mana-mana yang kalian bisa bawa bayangkan Emang kalau merah ya Kalau merah enggak tentu saja guys Tapi kalau misalnya yang lain itu bisa ya guys ya Kalian bisa ini Kalian bisa bawa kuning biru Kalian bisa bawa dia ya guys ya Kenapa? Karena dia itu bisa ini guys Bisa ngedodge juga ya HP-nya gede Bisa ngedodge Damagenya luar biasa ya guys ya Jadi dia seperti Enggak terlalu butuh ini guys ya Enggak terlalu butuh support Selain yang ini Bisa ngurangin cost dia guys ya Untuk lebih cepat rotasi skillnya guys ya Aku aja yang udah enggak pernah review murid guys Artinya ini Video ini bukan review murid Tapi Kita ini guys Kita udah namanya curhat soal Mika Jadinya seperti itu guys Betapa ini Betapa brokennya Mika ini Seperti itu istilahnya guys ya Kayaknya ini sampai 3.0 itu Aku udah bayangkan guys Kayaknya enggak ada yang bisa ini Enggak ada yang bisa gantiin si Mika Istilahnya ya guys ya Lihat ini aja itu Udah ini Udah apa Dia di ini Tapi darahnya enggak kurang Padahal enggak ada healing dia ya Darahnya ini bener-bener seperti ini Sebagai damage dealer itu luar biasa guys ya Jadinya kita juga Bahkan tadi kita dapat S juga Sayang sekali kita enggak bisa tes di Wakamo Temen-temennya Karena Wakamo udah telar Tapi ini udah bener-bener Sebagian mewakil Apalagi kalau kalian udah ngikutin aku Dari awal guys ya Atau enggak viewer baru pun Yang udah ngikutin aku Beberapa bulan terakhir Mika ini Betapa brokennya guys ya Oke jadi ini statusnya ya guys ya Jadi kalau kita naikin sampai UE B3 itu attacknya 5.800 ya guys ya Dan kalian lihat itu Evasionnya 1.867 Sementara HPnya 79.000 ya guys ya Jadi bener-bener Powerful sekali Sebagai DPS ya guys ya Dan juga sebagai tank temen-temen Dia ini segala-galanya Bisa guys ya Bener-bener termasuk Men-service kalian Maksudnya adalah Membuat makan malam Jadinya istri yang baik lah guys Terus kita move ke Ini skillnya Temen-temennya Kita move skillnya Yaitu 1.500 guys Single enemy Jadinya Mika ini Bener-bener kayak Improve Adaptize Overcome ya guys ya Jadi kalau ada yang bilang Bang Kok nambah banget HPnya ini bang Rate A Rate B Segalanya guys Tapi gak berlaku sama Mika Di Mika Semakin gede HPnya bossnya guys Itu The Mag Ini multipliernya Semakin gede Jadi 1.500 Ini The Mag To enemy Kalau HP bossnya Semakin gede guys Itu 2 kali lipat Ya berarti itu 3.080% Bayangin Betapa brokennya Bener-bener Udah gak ngalahin Gak ada yang ngalahin Untuk sekarang Terus dia Every 5 normal attack Deal 89-169 Damage To one enemy Yang artinya apa guys Jadi kalau misalnya Tiap 5 normal attack Itu bakal ini Dia bakal keluar Normal skillnya 169 Bukan keluar putih-putih Terus Setiap 3 normal skill Activation Ada meteor guys Meteornya 339% Additional damage Jadi Kalau dia udah 5 kali attack Itu bakal ngeluarin Ini normal skill biasa Dan setiap 15 kali normal attack Itu bakal ngeluarin 339 additional damage Itu meteor guys ya Dan kalian tau gak guys Dia pake Sub-Machine Gun Yang artinya apa Attack speed dia itu Kencang sekali guys ya Jadinya Mika ini Luar biasa ya Terus juga ini Pasifnya Nambah attack Dan yang paling broken Itu adalah Sub-skillnya guys ya Benedicto Jadi semua attacknya Mulai dari normal Basic Dan extra skill Dia itu Semuanya guarantee To be critical hit Jadinya semua itu Critical hit Dan gak cuma Sampai disitu cuy Broken sekali guys ya Ada 3 ini Sub-skill ini Ada 3 skill Dijabungin jadi 1 Udah kayak Infinity Stone Milik Thanos guys ya Jadinya kalau udah Critical ini Apa namanya Critical attacknya Semua critical Wih gila GG banget Tapi gak sampai disitu Cok Ternyata Ternyata dia juga Menambahkan itu Increase damage Jadinya dia menambahkan 24% Damage tambahan Guys ke musuh Dan mengurangi Damage yang diterima 12,2 Kalau level 10 Bayangin guys Dia udah Critical Itu yang pertama Terus dia udah Nambahin Juga ini guys ya 24,2 Damage yang Dihasilkan guys Terus dia juga Mengurangi Damage yang diterima Bro Are you Fucking Kidding me Mate Kamu Astaga guys Gini gak tau Kenapa waktu dibuat Mika ini Mungkin dia bilang Oh ya masukin sedikit Mika kecantikan Ramuannya Masukin sedikit Dia warna pink Eh semuanya pink Dari sampai bawah Terus dimasukin Power ke dia sekali Kayak Gorilla Cok Gila Dan juga UA Dia itu Penetration damage Against enemy Jadinya itu Kalau dia lawan kuning Itu nambah lagi Damage 49,4% Ini yang dari awalnya Yang pasifnya Jadinya dia ini broken sekali Jadi setelah kalian nonton video ini Yang menggunakanlah Gacha Mika Kalian akan berterima kasih Pada aku suatu hari nanti Jadi Gacha Mika Sampai jumpa di Gacha Mika Nanti guys Bye bye